Canggitu itu? Halo? Iya, Rami? Iya? Iya, ya, bagaimana? Iya, jam 10 ya? Jadi, tapi saya agak lama sedikit ya, saya. Jam 11-an, jam 10-an jam 11. Kasih tahan anak. Masuk. Iya, kan? Iya? Iya. Oke ya? Iya, kasih. Mas Kauin. Dosernya mana yang ngajarnya? Nggak ada. Saya tim. Saya tim, saya empat orang. Profesor Zaiduna, Lutfi Fatmullah, Sahabuddin, Buadjabali, Empat mata kuliah, lima mata kuliah gitu. Iya, kita punya hubungi dengan ngejaran, Tidak bisa ngejar lagi, kita semua yang ngejar lagi. Bagus, Pak. Tapi lah lebih baik, usah tim-tim sendiri aja. Pasti, gitu. Iya. Ada yang sudah saya hubungi, Yang hubungi dengan rosen bukan kantor. Saya, Bapak bisa ngajar anak, ya oke gitu. Sudah kita, kita ini aja kan, kita sudah ngajar biasa tugas kita yang lain. Tau-tau telepon anak-anak, Pak. Saya telepon, saya di bandara Ustadz. Tau-tau telepon anak-anak, Iya, tim-tim nggak ada yang nanya juga, sih. Jadi yang jelas Al-Quran itu kan mu'jizat Dengan segala Dengan segala Kelebihannya Yang diakini tidak ada kekurangannya Tapi Kalau dalam Abdullah Daros Abdullah Daros itu seorang ulama Mesir Al-Azhar Dia tulis buku Namanya An-Nabaul Azim Mungkin ada bukunya An-Nabaul Azim Dia sebutkan disitu Al-Quran itu dia bilang Mu'jizatun Khalidah Ya Mu'jizatun Khalidah Tapi Artinya penyajiannya Dia tetap aktual Jadi kalau ada yang Beranggapan bahwa Al-Quran sudah tak aktual lagi Berarti manusiannya itu perlu diaktualkan dulu Ya kan ada yang sudah dikirakan Al-Quran pada jadul segala macam itu kan Iya Itu Itu jawabannya Iya Iya Jadi Dogma ya Dogma apa Dogma Dogma-dogma dalam Dalam ajaran itu Jadi berangkat dari apa tadi Liberalisme ini muncul Berangkat dari Apakah Ya apakah Semua ajaran agama itu Sifatnya adalah Ta'abudi Ta'abudi itu artinya Titik Harus dilaksanakan begini Nggak usah ditafsirkan Nggak udah Itu Ataukah dia Ta'akuli Ta'akuli berangkat dari pemikiran tadi itu Ya kalau tadi ada suku Setiap perintah larangan pasti ada Di balik itu apa Ya kemudian ada namanya Ta'lilul ahkam Ta'lilul ahkam Karena ilal itu sendiri kan Itu adalah kemaslahatan Iya kan Al-ma'nayi munasib itu kan Kemaslahatan Nah yang keempatnya Itulah yang disebut dengan istighroi Istighroi Jadi yang kajian-kajian Liberal atau tidak Itu adalah hasil daripada Istighroi itu Istighroi itu kalau bahasa kita Kenapa Penelitian ya Observasi Iya Observasi Pengamatan Ya pengamatan observasi Jadi apakah nanti Ketika kita bertemu dengan ayat-ayat Yang berkaitan dengan umat terdahulu itu Iya Kita anggap ayat ini sudah Tak berlaku lagi buat kita Karena dia masuk dalam kelompok Kosos Iya kan Kosos Nah kosos ini Berarti sudah selesai Gitu Berarti ayat ini Sudah tak perlu lagi Kita sentuh lagi gitu Iya Kata orang-orang adab Justru di kosos Itulah banyak pelajaran Saya kita terhubungkan Bukan dia berarti Peninggalan bersalahan Peninggalan bersalahan Tidak Iya Ini cerita kedapatan yang berulang Sini begini Sini begini Ternyata redaksinya berbeda-beda Itu tugasnya Orang-orang sastra gitu kan Ketika saya sekolah dulu tahun 78 Itu dibuat satu muktamat At-taswirul fani min surati Yusuf Satu surat Makalahnya dikumpulkan 20 jilin Internasional 20 jilin besar Ceritanya semua menulis tentang Yusuf Surat Yusuf Dari aspek apa gitu Kebetulan yang Yang ikut disitu itu Namanya dulu Abu Talib namanya Abu Talib itu mengajar kita Alfiah Nahum Dia ceritakan itu Saya tugasnya Saya dari aspek bahasanya Saya tulis gini-gini Belum lagi nulisnya Bukan dari makala-makala Seperti itu Kita kecil disini Nulis buku dia Ya Jadi takdir buku Jadi Panitia itu sudah Dua tahun sebelumnya Sudah disiapkan Tulislah dia satu Buku Satu buku Maksudnya ada buku Akhirnya dikumpul-kumpulkan Jadi lah dia 20 apa 20 jilin Jadi kalian yang Yang PDF-PDF itu Kemarinnya Terakhir itu Di Madinah itu Di Madinah itu Malik Khalid Jami'ah Malik Khalid Di Madinah Saya dikasih PDF Belum saya Perimekin Sama anak saya Itu ada 2.800 halaman Cerita di Cerita di Dikembang-kembangkan Tapi memang di bidangnya Bukan Semarangan Seperti Pak Kules tadi itu Kita mau belajarin itu Kita harus punya dulu Ilmu alatnya Bahasa Kalau tidak Kalau tidak Mengerti Bahasa Arab Menafsirkan Alpohan Jadi Jadi Refor gitu kan Ya Ada lagi Yang di Ini kan Simpel aja Sikap kita Terhadap Panamnya Teman-teman Liberal Yang Itu aja Apa-apa yang Harus Kalau saya Jangan Diajak bicara Biarkan saja Kalau diajak bicara Bikin masa Nambah lagi Jangan nanya Lalu sedang itu Anak buah saya Tempat dimana Kamu anak buah saya Dia Semacam Saya pake Lagi Kamu semacam Biasa Ya Seperti Sama dia Sama dia Besar Seharusnya Tak pernah Itu Diamkan saja Dia 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 Kecil Iya Iya Kalau YPP Itu Itu Liberal Bukan 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 YPP Itu Bukan Bukan Lagi Asyad Doli Lagi Asyad Asyad Bukan 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 Masya Alhamdulillah Masya Masya Alhamdulillah Jadi Kiasa Sudah 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 Pas Hari 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 Harus Berada Di situ Bondo Sama Saya Untuk Deklarasi Loncing Ma'an Ali Dengan Menteri Dia Amin Saya ada urusan di Jakarta Jadi diwakili oleh ini Saya bilang urusan di Jakarta Urusan yang 212 Tidak, katanya ada urusan lain Saya tidak mengerti Saya tidak mengerti Jadi EPI itu Ketuanya Itu arah Rahri Tano Mengurusnya Pengawasnya Orang dulu Ketika dia datang ke sana Kepondoknya dia itu pakai surban Pakai pesantri Salaman Jadi kemana saya Saya dikerobokan Minggu yang lalu Dua minggu yang lalu Kerobokan di pesantren Almarhum Kedimiati Kedimiati ini Sudah sepul ya Yang sekarang ini Kiai Astagfirullah Kecil Jadi Kiai Nersiratnya ada Nersiratnya pamatnya Saya tidak kira Dari punter ada Kiai-kir sepuluh gitu Saya ingin-ingin juga Bagaimana gitu Mereka tidak ada Berikutnya Mungkin Karena sudah terbawa itu ya Terbawa itu Ada urusan yang Mahaimin Namanya apa Siapa itu Dari Kementerian Desa Mereka Yang Lalu Anda Situ juga Tidak Bersambung 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 Memasang Bersambung Jadi ada analisis saya dikirimkan sama anak-anak Sekedar apa istri ini sumbang-sumbang isi pemikiran Jadi kita meributkan Ahok Tapi di belakang Ahok tanui Terus dia jalan terus Orang gak pernah berbicara tentang ini Kenapa kita ngurusin Ahok saja Tangan milih kemana-mana nih sekarang Masuk dan duit Duitnya gak berseri Iya makanya teman-teman kita Jika saya kemarin di Sulu Kan ada nolid di balai kota Di Jokowi itu Sudah tradisi ribuan itu Keluar-luar itu Bila di itunya sendiri sekaten kan Sekaten kan Nah saya ternyata sama anak-anak Kawan-kawan kita di PCN itu Bagaimana Ustadz kita nih Bingung kan kita di bawah ini Saya bilang bukan bingung lagi Iya Karena antara roh isulia dengan Amrat bisnisnya sudah Iya kan Tadi yang ma'ruf amin yang begitu Akhirnya silatnya Tinggal tunggu lah Jawa Timur kan itu sudah Sudah cabut diri Jawa Timur Banten Jawa Timur sudah cabut diri Dari NU Pusat Banten juga ya Selama ini Itu 21 provinsi Itu sudah Membuat grup sendiri Ketuanya itu Termizi Termizi itu mantamkan Wil Kementerian Agama Riau Yang sedang menurut dokter juga dia Jadi sudah di mediasi Yusuf Kalanin Empat kali, lima kali Dan ketuluh juga gitu Ketuluhannya KKN Jadi Semua pengurus Pengurus besar itu saja Berapa itu 15 keluarga Dia Terus apalagi Tapi ditahan Sekarang jangan Pecah Lepas dari BPN Sekarang YPI YPP 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 Yang bikin Yang bikin Yang bikin Yang bikin Yang bikin Tau waktu diri Satu-satu fokus Oh satu-satu fokus Big lugar Big lugar gitu ya Nanti muncul Ngo di lugar Lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih